VBTS memenangkan 2 penghargaan di Seoul Music Award ke-33, hadiah utama Bonsang, dan pilihan penggemar tahun ini. Kim Taehyung alias V dari BTS telah memenangkan 2 penghargaan di Seoul Music Award ke-33. Pada tanggal 2 Januari 2024, Seoul Music Award ke-33 berlangsung di Stadion Raja Mangala di Bangkok, Thailand. Penghargaan ini diadakan setiap tahun dan pemenangnya ditentukan berdasarkan kombinasi berbagai faktor, termasuk suara terbanyak, penjualan musik, dan pendapat juri ahli. Taehyung termasuk diantara penerima hadiah Bonsang. Selain itu, ia dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Fan Choice of the Year. Hadi utama Bonsang diberikan berdasarkan kemampuan musik Taehyung, sedangkan penghargaan pilihan penggemar tahun ini ditentukan melalui voting penggemar. Taehyung muncul sebagai pemenang berkat kemenangan beruntunnya. Selama 9 bulan sebagai artis bulan ini, dari April hingga Desember 2023, dengan basis penggemarnya yang berdedikasi, mengamankan kemenangan di tengah persaingan ketat dari pendukung artis populer lainnya selama periode tersebut. Selamat Taehyung. Tejember, ulang tahun ke-28, film menjadi festival sedunia karena para penggemar merayakan dengan ratusan proyek. Kim Taehyung alias V, kini telah menginjak usia 28 tahun dan sedang menerima perayaan ulang tahun akbar Desember di dalam dan luar negeri. Ini menandai ulang tahun pertama Taehyung jauh dari para penggemarnya karena dia sedang menjalani wajib militer. Meskipun dia tidak ada, para penggemar dengan penuh semangat mengungkapkan kasih sayang mereka melalui berbagai cara, termasuk proyek, iklan, acara kafe, dan banyak lagi. Tempat-tempat di Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain dihiasi dengan tampilan yang indah, video perayaan, dan sepanduk untuk merayakan ulang tahun V. Berkontribusi pada suasana meriah liburan, lihatlah beberapa proyek ulang tahun penggemar Taehyung. Yang pertama, zona foto khusus vinyl record. Pameran foto dan patuh TT di luar gedung hype. Sona foto layover di Shincheon. Menara mirai di Nagoya, Jepang. Iklan LED di Shinsegi di Tifri, Myeongdong. Iklan tuku serba ada. Iklan taksi dan bus. Terawangan media seni bandara internasional Incheon. Acara kafe. Iklan billboard dan LED di Jepang. Iklan kubus di Malaysia. Balon dan sepanduk di dekat pusat pelatihan militernya. Iklan LED mall, sepanduk jalanan, iklan luar ruangan, dan lain sebagainya. Sementara itu, fans mengadakan 50 lebih acara kafe di Korea Selatan dan Jepang untuk ulang tahun V. Acara kafe bertema, tempat para penggemar dapat berkumpul, diadakan selama perayaan ulang tahun T-Chamber untuk Kim Taehyung alias VBTS. Nuna V, situs penggemar Korea yang paling banyak diikuti di Twitter, mengadakan 6 acara kafe di Korea Selatan dan Jepang untuk merayakan ulang tahun Taehyung. Acara ini akan menyediakan tempat bagi para penggemar untuk bertemu dan merayakan cinta mereka bersama untuk Taehyung. Setiap kafe menawarkan desain uniknya masing-masing yang paling menonjol. Kafe di Myeongdong menarik perhatian karena beruang rasasanya. Taehyung dan boneka balon yontan yang ditempatkan di pintu masuk. Selain itu, lebih dari 50 acara fan kafe lainnya diadakan di berbagai tempat di Korea Selatan dan Jepang, diselenggarakan oleh berbagai situs penggemar memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk berkumpul. Tak hanya itu, wajah ganteng V menghiasi 2.400 toko kompos kafe di Korea Selatan. Kim Taehyung alias VBTS benar-benar ada di mana-mana keselama bulan ulang tahunnya. Selain ratusan proyek ulang tahun penggemar, wajahnya kini menghiasi kedai kopi nasional. Seminggu yang lalu, Taehyung diumumkan sebagai model baru untuk kompos kafe, salah satu warah laba kopi terbesar di Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengenalan merek dan mempercepat ekspansi ke luar negeri. Seorang pejabat dari Kompos Kafe menyatakan, kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan artis global yang dicintai di seluruh dunia tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Melalui sinergi dengan ikon pop abad ke-21 VBTS, Kompos Kafe mengantisipasi pertumbuhan yang lebih besar di tahun depan. Kolaborasi ini menandai langkah maju yang signifikan. Menjelang ulang tahun Taehyung yang ke-28, pemilik kedai Kompos Kafe telah memajang gambar tampannya di jendela kaca mereka dalam upaya untuk menarik pelanggan. Menurut situs resminya, saat ini terdapat 2.414 toko warah laba Kompos Kafe di Seoul dan di kota-kota besar lainnya. Sebuah toko dapat ditemukan di setiap beberapa blok. Fans sangat senang melihat wajah Taehyung di mana-mana dan merayakan dengan mengunjungi toko dan memesan menu yang lezat. Antisipasi semakin meningkat untuk perilisan feedring, tempat cangkir, dan iklan TV yang akan datang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih.